Cristiano Ronaldo secara resmi menyerahkan label pemain terbaik di dunia kepada Lionel Messi setelah Ronaldo memutuskan untuk bermain di Liga Arab Saudi bersama Al Nasser. Setelah rela melihat Messi meraih tropi Piala Dunia di penghujung karirnya, Ronaldo justru membuat keputusan anti-klimaks dalam karirnya. Alih-alih terus melanjutkan perjuangan untuk berkompetisi melawan Lionel Messi, Ronaldo justru memutuskan turun tangga dalam karirnya. Tanda-tanda berakhirnya karir Cristiano Ronaldo dengan anti-klimaks mulai tercium ketika dirinya bertingkah kurang sopan terhadap klub yang membesarkan namanya Manchester United. Di lain tempat, meski didepak oleh Barcelona, Messi masih menikmati atmosfer juara bersama PSG dan tim nasional Argentina. Keputusan Ronaldo ini jelas sebuah langkah penyerahan diri bahwa pemain terbaik di dunia bersama rekor-rekornya adalah milik Lionel Messi. Lionel Messi berpeluang melewati sejumlah rekor milik Cristiano Ronaldo di Liga Champions Eropa setelah bintang Portugal itu resmi bergabung. Dengan klub Arab Saudi, Al Nasser. Ronaldo resmi diumumkan sebagai pemain baru Al Nasser pada hari Jumat 30 Desember malam. Pemain 37 tahun tersebut dikontrak klub kaya Arab Saudi hingga 2025. Dengan demikian, Ronaldo dipastikan absen di Liga Champions Eropa musim 2022-2023. Spekulasi publik bahwa CR7 akan bergabung dengan klub yang main di Liga Champions pun terpatahkan. Artinya pula rekor-rekor Ronaldo di Liga Champions bisa terlewati. Salah satu pemain yang saat ini paling mungkin melewati sejumlah rekor ex-pemain Real Madrid tersebut adalah Lionel Messi yang kini membela PSG. Saat ini, Ronaldo tercatat sebagai top score sepanjang masa Liga Champions dengan torehan 141 gol. Tempat di bawah Ronaldo, ada Messi dengan jumlah gol mencapai 129 atau terpaut 12 gol. Berikutnya, Ronaldo tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak yang memiliki 187 laga. Adapun Messi baru menjalani 161 pertandingan. Rekor ini mungkin bisa dilewati Messi 2 musim lagi. Rekor Ronaldo yang paling mungkin dilewati Messi dalam waktu dekat adalah jumlah asis. Ronaldo sudah membukukan 42 asis di Liga Champions, sedang torehan Messi sudah 40. Terakhir, Messi bisa menggeser Ronaldo sebagai algojo penalti tertajam dengan 19 gol. Saat ini, Messi sudah melesakkan 18 gol dari titik putih. Rekor ini sangat mungkin terlampaui musim ini. Messi memang tidak muda lagi. 35 tahun, tetapi karir di pentas tertinggi Eropa ini masih mungkin bertahan hingga 2 musim mendatang, bahkan lebih. Jika itu terjadi, Rekor Ronaldo bakal terhapus.